Hai wassa guys ketemu lagi dari sini di platform yang sama dan makul yang sama serta waktu yang sama Hai terima kasih udah nyempatkan buat nonton beneran ya nonton beran menyimak beneran Hai eh serta membuka like-nya subscribe-nya sekalian yang belum jangan lupa belum like Ataupun subscribe jangan lupa ya jangan lu lupa selanjutnya langsung kita masuk ke perkuliannya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelam adalah alhamdulillahirrahmanirrahim wadau nasa ya nonastaghfiruhu anauzubillahiminshiruruh amfusina wumisayyati amalina mayahdillahu falamudillalaundil falahadillah nasyadu Allah ilahi lallahu wa nasyadu anna muhammad dan abduhu wa rasulullah nabi ba'dah yang pertama dan paling utama nalik terpanjatkan puji dan syukur khadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana karena rahmat dan hidayah beliau lah kita semua dapat menyaksikan video ini saya pun dapat merekam video ini untuk kalian Alhamdulillah yang kedua sholat dan salam tetap kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad s.a.w. yang mana karena perjuangan beliau lah kita dapat merasakan zaman yang bebas seperti saat ini ketiga terima kasih udah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video ini menghadir perkulian kita benar-benar saya ucapkan terima kasih apalagi yang udah like share yang enggak usah sharing like and subscribe itu terima kasih banyak ya susah diungkapkan kata-kata ya yang jelas seperti itu minggu lalu kita udah bahas mengenai ilmu kalam secara umum ya dari pengertiannya sumber-sumber pembahasannya terus terakhir itu mengenai sejarah perkembangan kalam secara simpel nah pada video ini pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sejarah perkembangan kalam secara detailnya persis ya gimana ke kelanjutannya langsung kita masuk ke materi ya oke sejarah perkembangan pembahasan kalam langsung kita masuk ke materi minggu lalu saya dijelasin bahwasannya ada bagian seperti ini ya seperti yang kalian lihat di atas dari ada wafatnya Rasulullah terbunuhnya Khalifah Usman Alirodolohan Anfudibayab sampai berakhir ke Arbitrase dan itu yang mengantarkan permasalahan kalam awalnya disitu udah dituliskan mengenai apa mengenai pelaku dosa besar apakah itu sudah kafir atau masih umumin kalian mungkin banyak bertanya-tanya gimana seperti apa kok bisa berawal di permasalahan status pelaku dosa besar oke kita lanjut saja ke slide selanjutnya oke semuanya itu dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW kok bisa karena ya ini berawal dari permasalahan politik ya kok bisa wafatnya Rasulullah yang memicu semua itu karena ketika Rasulullah SAW wafat situ terjadi kekosongan-kosongan dan terjadi perbebatan mengenai siapa yang paling berhak menggantikan Rasulullah Rasulullah itu hampir menimbulkan perpecah namun Alhamdulillah sebelum Rasulullah wafat beliau sempat menunjuk pengganti beli beliau seperti yang kalian tahu itu dimulai dengan Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khotob, Usman bin Alfan dan terakhir di Ali bin Abi Toh, Ali bin Amtulib nah dimulai dari terbunuhnya Usman selanjutnya beralih ke terbunuhnya Usman ya pembunuhan Usman ini merupakan salah satu tragedi besar dalam perjalanan sejarah mati Islam Usman disini dibunuh oleh salah satu delegasi besir mengapa? pembunuhan tersebut merupakan aksi protes aksi pro? protes protes, protes akan hal apa? atas Usman yang dianggap melakukan praktek nepotisme terlalu banyak melakukan praktek nepotisme dalam pemerintahan atau selama pemerintahannya nepotisme itu seperti apa? misalnya saya jadi kepala sekolah kamu itu keluarga saya dan kebetulan gurus itu kamu yang saya anggap menjadi wakil atau misalnya kamu baru memasuk sekolah tersebut untuk jadi guru sedangkan itu banyak penerimaan guru saat itu banyak yang mendaftar kamu yang saya ambil karena kamu merupakan keluarga saya kamu yang saya loloskan masuk itu namanya nepotisme nah intinya Usman mengutamakan keluarga selama masa pemerintahannya nah pembunuhan Usman disini terjadi sebagai aksi protes protes akan nepotisme Usman yang lebih mementingkan Bani Umayyah nah itu lebih mementingkan Bani Umayyah ketika Usman terbunuh nah ini momen yang paling ditunggu-tunggu masuk ke pengangkatan Ali bin Abi Talib sebagai holifaya ketika Usman terbunuh ini adalah momen yang paling ditunggu oleh para pendukung Ali bin Abi Talib mengapa? karena sejak wafatnya Rasulullah SAW para pendukung Ali menganggap Ali lah yang paling berhak untuk menjadi holifah kok bisa dianggap mereka menganggap Ali yang paling berhak untuk menjadi holifah karena mereka menganggap Ali adalah Ahlul Bait Ahlul Bait itu sesama penghuni rumah istilahnya simpelnya bahasa Arab Ahlul itu penghuni Bait itu rumah penghuni rumah maksudnya gimana? karena satu Ali bin Abi Talib merupakan salah satu orang yang pertama masuk Islam kedua beliau juga merupakan sahabat terdekat Rasulullah SAW ketiga Ali menikahi putri Rasulullah atau Fatimah Zahra dan menjadi nantu beliau nah inilah alasan mengapa para pendukung Ali ataupun umat Ali bin Abi Talib itu menganggap Ali yang paling berhak untuk menjadi holifah nah pemikiran tersebut tidak hanya dimulai muncul bukan baru muncul setelah kematian Usman Tidak tapi sejak awal sejak sebelum Abu Bakar menduduki kursi holifah itu mereka sudah menganggap bahwasannya Ali yang lebih berhak diantara beberapa hulau-hulau roshidin lainnya namun karena Rasulullah menunjuk Abu Bakar para pendukung Ali bersabar selanjutnya Umar ditunjuk para pendukung Ali tetap bersabar Usman ditunjuk kembali tetap bersabar nah ketika Usman wafat atau terbunuh nah inilah momen yang paling mereka tunggu-tunggu untuk apa? untuk Ali menjadi holifah selanjutnya selanjutnya nah ini nah momen yang paling ditunggu oleh pendukung Ali pendukung Ali telah sabar sejak wafatnya Rasulullah Rasulullah ketika Usman wafat Ali langsung dibayat sebagai holifah dibayat itu dilantik dilantik ya dilantik diambil sumpahnya lah kalau pemerintah ya dibayat itu dilantik sebagai holifah nah namun pengangkatan Ali tersebut ada beberapa kuhu yang tidak setuju salah satunya yaitu Muawiyah bin Abi Suf Sufyan beralih ke selanjutnya mengenai penentangan Muawiyah bin Abi Sufyan apa saja mendasari penentangan tersebut atau apa saja alasan Muawiyah menentang pengangkatan Ali saat itu Muawiyah menentang pengangkatan Ali alasan awalnya ialah Muawiyah menentut agar Ali menemukan ataupun dan menghukum para pembunuh Usman terlebih dahulu ya jadi agar pembunuh Usman itu diusut lebih dahulu sampai dihukum sebelum sebelum Ali menuduki ataupun holifah itu dipilih baru setelah itu pengganti baru setelah pembunuh Usman diusut dan dihukum pengganti Usman sebagai holifah itu dirunding dirundingan atau dimentukan nah alasan lain penentangan Usman disini karena Muawiyah juga menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan Usman tersebut kok bisa alasannya gimana menganggap Ali itu terlibat yang pertama pembunuh Usman itu merupakan yang tertangkap ya merupakan anak angkat Ali saya lupa namanya kalian silahkan baca lebih detailnya cari nanti nanti sejarah sejarah Khawarij bisa ketika kalian ada yang membahas Khawarij yang kedua Ali disini tidak mengusut tuntas dulu dulu kan pembunuh Usman namun langsung naik jabah jabatan itulah yang dan terakhir ambisi tersembunyi Muawiyah sendiri untuk menjadi holifah jadi Muawiyah punya ambisi sendiri untuk menjadi holifah nah inilah tiga alasan yang membuat Ali menuduh eh Muawiyah menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan Usman nah itu juga yang menjadi alasan penentangan Muawiyah atas pembayatan Ali bin Abi Talib kita masuk ke nah ketika Ali dibayat oleh pendukungnya Ali tetap menerima bayat terse tersebut dan naik menuduhi ke holifah Muawiyah yang menentang pembayatan Ali tersebut atau tidak terima dengan diangkatnya Ali dengan berbagai alasan tadi ya akhirnya mengumpulkan para tentara juga mengumpulkan para penentang yang pun tidak setuju dengan pemilihan Ah Ali juga kalau tidak salah ada bantuan dari Aisyah Rodolohan Anhu karena sebelum berselisih dengan Muawiyah Ali sempat berselisih dengan Aisyah silahkan baca Sirwan Abawi ya atau sejarah Islam nanti kalian bakal tahu bahwasannya Ali sempat berselisih dengan Aisyah Rodolohan Anhu sampai itu terjadi ketika apa ya ada tuduhan bahwasannya Aisyah berselingkuh atau seperti apa akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah melalui ayat turunkan ayat dan itu membela Aisyah dari situlah Aisyah bebas dari tuduhan tersebut namun namun masih ada tersisa sedikit rasa sakit di hati Aisyah istilahnya ya masih ada ya seperti yang kita kita sama-sama tahu ya hati itu ibarat tapan ketika Anda menancapkan paku Anda bisa mencabutnya namun bekasnya tetap tetap ada seperti itu pula hati Aisyah jadi masih ada bekas sedikit dan itu yang membuat Aisyah kurang sedikit bersih tegang dengan Ali bin Abi Toh Ali bin Abi Tolib nah Muawiyah mengumpulkan bala tentara dan tetap tidak menerima pembayatan Ali akhirnya terjadi pecahlah perang si Sifin antara Ali bin Abi Tolib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pecahnya perang Sifin perang Sifin terjadi di lembah Yifrat Yifrat kalau bahasa latinnya itu Yifrat tapi kalau disebut bahasa harapnya Sifin lembah Sifin nah dalam perang tersebut langsung aja dalam perang dalam perang tersebut Ali memerintahkan agar jangan menyerang kubu Muawiyah sebelum Muawiyah menyerang lebih dulu lebih dulu dan Muawiyah menyerang lebih dulu berjalannya perang tersebut berkembang dan akhirnya kubu Muawiyah itu terpojok ataupun tentara Muawiyah pada posisi terpojok dan hampir kalah nah Muawiyah berbuat licik licik dengan apa? dengan menyuruh salah satu teman-teman teman-teman tentara yaitu Amru bin Al-A'las untuk mengangkat Al-Quran nah terus lah emang kenapa pak kalau Al-Quran itu diangkat Al-Quran itu simbol apa? dengan diangkatnya Al-Quran itu menyisarkan tiga hal yang pertama hendaklah perang dihenti hentikan kedua Al-Quran diangkat disini juga sebagai simbol ajakan damai islah atau istilah lainnya itu arbitrase dan seluruh orang yang ada saat itu mengetahui Al-Quran diangkat harus tunduk pada Al-Quran kita semua juga sampai saat detik ini harus tunduk pada Al-Quran manut pada Al-Quran Al-Karim nah itu ketika perang terjadi kubu Muawiyah sudah terpojok salah satu ada yang berbuat Muawiyah berbuat licik dan menyuruh salah satu anggotanya untuk mengangkat Al-Quran terangkatnya Al-Quran ini menghasilkan apa? pecahnya para pendukung Ali bin Abi Tolik simpelnya terangkatnya Al-Quran ini munculnya ajakan damai nah ini mengantarkan kepadat pecahnya para pendukung Ali kok bisa pecah sebagian itu mendukung Ali untuk menerima ajakan damai islah atau arbitrasi tersebut namun sebagian lainnya itu menentang ajakan damai tersebut mengapa? karena saat itu Ali lebih unggul Ali juga sudah terbayat sebagai khalifah untuk apa lagi? menerima ajakan damai jadi saat itu mulai terpecah kubu Ali namun keputusan terakhir Ali Ali menerima ajakan islah tersebut ajakan perundingan damai tersebut perundingan tersebut itu dari ketika perundingan tersebut diadakan itu mengharuskan kedua kubu untuk melepaskan jabatannya sedangkan pada saat itu Ali telah dibayat sebagai holifah berarti melepaskan jabatan holifah Muawiyah itu berada dalam posisi sebagai gubernur damaskus saat itu gubernur damas damaskus dalam perundingan damai itu perawakilan Ali ialah Abu Musa al-Syari sedangkan perawakilan Muawiyah bin Nabi Sufain itu Amru bin Alas yang tadi mengangkat Al-Quran nah diawalkan ada tuntutan untuk melepas jabatan dalam perundingan damai tersebut ketika Ali telah melepas jabatannya dengan liciknya Amru bin Alas melakukan kelicikan lagi disini dengan liciknya Amru bin Alas malah mengangkat Muawiyah sebagai holifah nah itu dia yang terjadi keduanya dituntut untuk melepaskan jabatan namun ketika Ali melepaskan jabatan dengan liciknya Amru bin Alas malah mengangkat melantik Muawiyah sebagai holifah nah kita bahas mengenai dampak keputusan Ali bin Nabi Tualib dampak keputusan apa ini dampak keputusan dari Ali menerima ajakan perundingan damai tersebut yang pertama ya satu Ali dianggap mengkhianati kepercayaan umat Islam yang telah membayak beliau sebagai holifah karena membayak itu tidak gampang memilih pemimpin itu tidak gampang jadi Ali dianggap mengkhianati kepercayaan kepercayaan umat Islam atau para pendukung yang telah membayak beliau sebagai holifah dengan apa dengan menerima ajakan damai dari pemberontak kedua Ali dianggap merendahkan posisi holifah saat itu kenapa karena menerima ajakan damai dari pemberontak yang hanya seorang gubernur saat itu nah dari dua sebab tersebut Ali dianggap melakukan dosa besar nah ini yang perlu kalian pahami Ali dianggap melakukan dosa besar karena satu mengkhianati kepercayaan umat muslim dan dua merendahkan posisi holifah sedangkan Ali bin Abith beliau dianggap dianggap menjadi holifah itu berdasarkan Al-Quran dan ketika Ali menyalahi Al-Quran atau melepaskan jabatannya maka beliau dianggap melakukan dosa besar para pendukung Ali yang kecewa tadi terhadap keputusannya Ali itu membentuk barisan sendiri yang kedepannya nanti disebut dengan khawarj dari kata khawarj khawarj itu orang-orang yang keluar dari barisan Ali tuh dampak dari keputusan Ali menerima ajakan dah ajakan damai ajakan islah khawarj disini akhirnya menganggap kubu-kubu yang ikut dalam islah tersebut atau perundingan damai tersebut itu semuanya sama-sama melakukan dosa besar kenapa? karena menentukan sesuatu yang telah ditutupkan Allah melalui Al-Quran tapi mereka menentukan sesuatu tersebut dengan menentukan siapa yang berhak menjadi menentukan damai disitu dengan perundingan antara manusia sedangkan khawarj menganggap la hukma ilalillah nanti di pembahasan khawarj kalian paham lebih jauh ya la hukma ilalillah maksudnya tidak ada hukum yang boleh ditegakkan selain hukum Allah atau la hukma ilalillah ilalillah itu bisa berarti tidak ada hakim yang lebih adil dan boleh menghakimi sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mereka kan membawa perwakilan dalam perundingan tersebut untuk menjadi hakim itu yang dianggap salah oleh harij dan juga mereka telah menentukan khalifah ataupun perundingan sedangkan di Al-Quran sudah dijelaskan mereka telah membawa Ali bin Abi Talib sesuai dengan Al-Quran Al-Karim berarti mereka menegakkan hukum selain hukum Allah yaitu manusia saat itu nah jadi Khawarid menganggap semua yang ikut dalam perundingan damai islah tersebut atau arbitras tersebut merupakan orang yang telah melakukan dosa besar setelah itu Khawarid merencanakan pembunuhan keseluruh kedua pemimpin besar tersebut antara kepada Ali dan Ma'uyah namun yang berhasil dibunuh yaitu Ali bin Abi Talib Ma'uyah berhasil lolos itu jadi mengantarkan kepada pembunuhan mereka namun yang berhasil dibunuh yaitu terbunuhnya berhasil dibunuh yaitu Ali bin Abi Talib nah masuk ke kematian Ali bin Abi Talib apa dampak dari kematian Ali disini terbunuhnya halifah Ali bin Abi Talib itu menandakan berakhirnya sistem demokrasi awalnya kan secara masyarakat dipilih demokrasi ya namun setelah itu sudah tidak tidak ada demokrasi lagi karena halifah-halifah yang naik jabatan setelah itu ya berdasarkan daulah ataupun kekeluargaan Bani Umayyah Bani Abasiyah dan selanjutnya seperti itu yang kedua berkembangnya aliran baru apa Khawarij nanti juga ada Murjiah setelah itu ada juga Syiah dan lain sebagainya banyak aliran yang berkembang setelah kematian Ali namun pada saat kematian Ali yang jelas yaitu Khawarij yang berkembang nah Ali Wafat disini itu juga mempengaruhi konsep setelah berhasil membunuh Ali konsep Khawarij mengenai orang yang menyandang status kafir itu bergeser jadi orang yang dianggap kafir itu bukan hanya orang yang menentukan hukum tidak sesuai dengan Al-Quran tapi orang yang melakukan dosa besar juga dianggap kafir oleh Khawarij itu mengenai Khawarij jadi konsep Khawarij mengenai kafir atau tentang kafir atau siapa yang kafir itu juga mulai bergeser saat itu jadi bukan cuma orang yang melakukan dosa besar tapi juga bukan cuma orang yang menentukan hukum tidak sesuai dengan Al-Quran tapi juga orang yang melakukan dosa besar dosa besar apapun sudah dianggap kafir oleh Khawarij khusus ya Khawarij khusus oke kita beralih ke nah ini selanjutnya persoalan inilah jadi mengenai status pelaku dosa besar Ali Mawiyah yang ikut perundingan damai semua itu kan dianggap melakukan dosa besar nah persoalan mengenai status pelaku dosa besar inilah yang kemudian menghantarkan ataupun berpengaruh besar dalam pertumbuhan pembahasan kalam dalam sejarah Islam inilah kenapa di awal saya bilang permasalahan politik itu menghantarkan atau menghantarkan dan memicu pada persoalan-persoalan kalam karena awalnya mengenai siapa yang berhak menjadi holifah atau siapa yang sah dianggap sebagai holifah menghantarkan kepada pembahasan mengenai persoalan-persoalan kalam yang lebih di complicated perdebatan selanjutnya berkembang jadi bukan cuma status pelaku dosa besar tapi jawab mengenai siapa yang kafir dan siapa yang belum kafir atau siapa yang keluar dari Islam dan siapa yang masih dalam Islam dari pelaku dosa besar ini jadi nanti perdebatannya seperti itu kematian permasalahan ini pula mengenai pelaku dosa besar ini dari perundingan damai tersebut juga munculkan tiga aliran besar dalam Islam yang pertama itu khawarij selaitu murjia sudah saya sebutin tadi teraitu mutazila khawarij pelaku dosa besar adalah kafir artinya kelorialisam dan tegasnya murtad karena itu mereka wajib digunakan itu pemikiran khawarij kalau murjia menganggap dari kata arja ayurji mengembalikan murjia itu mengembalikan jadi mereka mengembalikan penilaian mengenai kafir dan tidak kafir atau tetap mu'min kepada Allah nanti di hari akhir penghitungan hari akhir sedang mu'tazila menganggap mu'tazila ini jalur sendiri jadi gak ikut hawarid gak ikut murjia mereka jalur sendiri seperti itu artinya mereka ikut jalur sendiri jadi orang yang melakukan dosa besar itu bukan kafir bukan juga mu'min jadi ada istilah lain nanti kita kalian pahami lebih jauh dalam pembahasan mu'tazila oleh teman-teman nanti nah ini ada beberapa mengenai persoalan-persoalan yang kedepannya diperdebatkan dalam perdebatan kalam pertama tadi dari bagaimana status pelaku dosa besar apakah sudah kafir atau masih mu'min selanjutnya bagaimana status pelaku dosa besar yang masih mu'min kan ada pelaku dosa besar tapi masih mu'min gimana dong kekal di neraka atau enggak berkembang lagi bagaimana dengan perbuatan manusia perbuatan manusia itu sudah ditentukan Allah SWT atau manusia itu masih punya kebebasan untuk berkendak memilih kiri dan kanan nanti ini ada kod dari Jabariya lebih jelasnya nanti ke depan seiring perubahan zaman situasi sosial politik dan ekonomi berubah pula corak pembahasan kalam menurut dalam sejarah Islam di kalangan umat Islam muncul aliran-aliran teologi ataupun pemikir kalam yang bersifat liberal rasional tradisional dan juga ada pula yang bersifat diantara keduanya semua corak ini yang perlu kalian pahami semua corak ini itu tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam dengan demikian tidak ada salah satu aliran dari berbagai aliran tersebut yang dapat disebut keluar dari Islam contoh untuk zaman milenial seperti ini kalian bisa menemukan ada Nahdlatul Ulama ada Muhammadiyah ada LDI ada Majelis Tafsir Al-Quran ada Islam Jamaah dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu jelas seperti itu ya jadi seiring perubahan zaman situasi sosial politik dan ekonomi berkembang pula pembahasan kalam nah simpelnya seperti itu ya itu tadi bagaimana perkembangan dari permasalahan politik secara detail sampai berkembang pada pembahasan mengenai siapa yang kafir siapa yang masih mu'min bagaimana perbuatan manusia dan sampai saat ini perdebatan itu masih ada masih ada perdebatan mengenai kalamullah itu masih ada sampai saat ini dalam dalam kubu umat is itu yang bisa saya sampaikan mengenai itu yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan kalam dalam islam ya ini penutupnya ini referensinya itu yang bisa saya sampaikan kita balik ke awal balik ke atasnya kebalik ke awal itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini terima kasih sudah menyempatkan waktu menyaksikan video ini jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di pertemuan depan insyaallah saya jawab jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar pertemuan depan saya capture yang pertemuan depan insyaallah saya jawab di grup satu persatu sebelum menutup perkulian kali ini intinya seperti ini mengapa kalian diberikan mata kuliah mukalam itu agar kalian memahami perbedaan pemikiran dalam kubu umat is kubu umat islam dan satu yang perlu kalian pahami setiap kubu tersebut punya dasar masing-masing dalam menjalani aliran alirannya jadi satu kalian diajarkan mengenai perbedaan yang ada dalam kubu umat islam mengenai pembahasan kalam Allah yang kedua kalian diajarkan mengenai bagaimana menghormati perbedaan tersebut bagaimana cara menghormati perbedaan tidak menjudge satu aliran salah satu aliran lainnya benar itu poin penting yang kalian harus pahami dalam pembahasan ilmu kalam jadi kedepannya kalian akan bahas lebih detail mengenali aliran-aliran kalam yang ada pada zaman setelah Rasulullah wafat jadi bukan zaman yang ada saat ini belum jadi zaman setelah Rasulullah wafat dan masa wafat Rasidin mengapa untuk apa kembali untuk apa mempelajari aliran tersebut ya kembali tadi pertama untuk menyadari adanya perbedaan pemikiran penafsiran kalam Allah dalam kubu umat Islam yang kedua untuk menghormati perbedaan tersebut bagaimana menghormati perbedaan dengan tidak menjudge satu aliran salah dengan satu aliran lainnya benar itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini saya harap kalian menyimak beneran dan bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam video ini akhirul kalam kita tutup pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillah 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 terima kasih sampai bertemu dalam video selanjutnya atau pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa like and subscribe saya bakal sangat menghargai itu ya see you guys selamat menikmati